Dinas Kesehatan Kota Pontianak resmi mendapat bantuan obat herbal untuk membantu penanganan kasus COVID-19. Obat tradisional ini merupakan bantuan dari negara Tiongkok. Jumlah yang akan didatangkan adalah sebanyak 3.000 tablet. Obat berbentuk kapsul ini juga telah digunakan di beberapa daerah. Obat ini berkasiat sebagai suplemen dan antivirus. Kita mendapatkan bantuan obat tradisional, obat herbal dari Cina. Nanti kita distribusikan melalui kala jalan COVID-19 dan resional. Obat tradisional itu berbentuk kapsul? Kapsul. Obat katilin suah itu sudah dipakai di beberapa wilayah. Dan itu merupakan obat suplemen untuk menambah obat-obatan antivirus yang sudah ada. Setelah tiba, suplemen ini akan segera didistribusikan pada masyarakat. Baik melalui fasilitas terawat jalan saat gas COVID-19 hingga ke tempat isolasi rusuh nawah. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak